Ada dua anak usia 7 tahun, usia 11 tahun dan 13 tahun. Selain satu lagi, seorang lansia, usia 68 tahun di Jakarta Selatan. Ada lima korban. Saya ingin garis bawahi. Pada saat terjadi genangan, pada saat terjadi banjir, itu bukan kolam bermain. Itu adalah sebuah tempat di mana kita harus hindari. Hingga kini, persoalan banjir di ibu kota Jakarta masih menjadi persoalan yang belum ada solusinya. Kerja Gubernur Anies Baswedan lebih banyak mengukir kata-kata ketimbang karya nyatanya. Tercatat, Sabtu 20 Februari 2021, kondisinya semakin buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Ketinggian banjir mencapai 2 meter hingga 4 meter. Misalnya Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan mencapai ketinggian 2 meter. Wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur sebelumnya diklaim bebas banjir pun ikut terendam. Setidaknya 200 RT di Jakarta tergenang banjir pada akhir pekan kemarin. Seperti ditulis kompas.com Banjir yang melanda DKI Jakarta ini sampai memakan korban. Empat orang dinyatakan tewas akibat terbawa arus. Keempat anak yang tewas itu antara lain, Dua orang berusia 7 tahun, Satu orang berusia 11 tahun, Dan seorang yang lain berusia 13 tahun. Saat pelaksanaan tajia di rumah keluarga salah satu korban bernama Arjuna berusia 7 tahun, Anis dengan entengnya mengatakan, Banjir bukan area kolam bermain bagi anak. Anis mengingatkan genangan air merupakan tempat yang harus dihindari oleh semua orang dan bukan dijadikan tempat bermain. Dia meminta semua warga apabila menyaksikan anak-anak bermain di tempat beresiko agar ikut memperingati anak tersebut. Bagi Anis, meninggalnya empat korban berusia anak tersebut menjadi pelajaran bagi semua orang termasuk Pemprov DKI Jakarta. Semua diminta untuk memaksimalkan perlindungan anak-anak di saat bencana banjir berlangsung. Selain keempat anak menjadi korban hanyut saat banjir, Anis juga mengatakan ada seorang korban berusia lanjut di Jakarta Selatan dengan usia 65 tahun. Tentu masyarakat teringat janji-janji kampanye Anis ketika kampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Menurut Anis ada empat hal utama yang akan ia lakukan jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, membereskan sumber banjir di hulu hingga volume air yang sampai ke Jakarta berkurang. Kedua, melakukan gerakan membangun sumur-sumur resapan di Jakarta. Ketiga, memastikan aliran air tidak terhambat dengan membersihkan gorong-gorong hingga sungai. Keempat, memastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir. Jadi, air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah dan di hilir dibereskan. Anis menilai penting untuk memastikan air masuk ke dalam tanah, bukan hanya sekedar dialirkan, melalui proyek normalisasi sungai yang dilakukan gubernur sebelumnya, Basuki Cahyapunama alias Ahok. Konsep memasukkan air ke dalam tanah seperti ini yang ditawarkan Anis. Dan ia percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan. Sayangnya, janji-janji Anis hanyalah sampah yang ikut terbawa arus air. Kala itu, Anis mengatakan akan merangkul Pemda Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam upaya mengurangi debit air kiriman ke Jakarta saat hujan melanda. Salah satu kekuatan yang ia tawarkan adalah kekuatan persuasif negosiasi. Namun, di tahun keempat kepemimpinannya tidak terlihat adanya kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI dan wilayah penyangganya dalam menangani banjir kiriman. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini malah menuding daerah penyangga yakni Depok dan Bogor di Jawa Barat sebagai penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Sementara itu dalam hal membangun sumur resapan, Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan 0,29 persen dari target yang akan diraih pada 2020-2022. Kepala Dinasumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan sebanyak 2.974 sumur resapan sudah dibangun pada tahun 2020. Target yang ingin dicapai hingga 2022 adalah 1 juta sumur resapan. Juaini beralasan, belum masifnya pembangunan sumur resapan dikarenakan Pemprov DKI Jakarta baru menggandeng 2 vendor. Karenanya ke depan, proyek tersebut akan digenjot dengan melibatkan 100 vendor. Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta, Budi Gardesi, dalam paparan virtual antisipasi banjir Jakarta menjelaskan, Sejumlah langkah antisipasi sudah dilakukan. Di antara upaya tersebut adalah grebek lumpur dengan menggeruk saluran kali, sungai dan waduk serta pemeliharaan pompa. Sebanyak 23 waduk, 93 titik sungai, dan 390 saluran penghubung Sudah dikeruk oleh Dinas SDA DKI Jakarta di tahun 2020, seperti dilansir kompas.id. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan 487 pompa stasioner di 178 lokasi, 175 pompa mobile di 5 wilayah, 257 alat berat, 465 dump truck, 36 pintu air, dan 8.101 personil pasukan biru. Intinya, Anis belum bisa menyelesaikan persoalan krusial banjir di DKI Jakarta, yang terlihat hanyalah kata-kata manisnya dan menyalahkan daerah lain, Pemda Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Jika Anda berpendapat lain, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90 Ayo, Karisma 90 Terima kasih.